Unrivalet Medicine God Season 146 Bab 1461 Lingfeng Kota Tidrain adalah county paling perbatasan dari River Eternal Imperial City. Kota Kekaisaran yang berbatasan dengan River Eternal Imperial City adalah Eminen Orchid Imperial City. Dua kota Kekaisaran ini milik kekuatan yang berbeda. Sungai Imperial Eternal City milik Ras Kaisar Surgawi Ras Manusia, sementara Eminen Orchid Imperial City milik Ras Kekaisaran Surgawi Ras Ras. Dua kota Kekaisaran adalah musuh bebuyutan, yang berperang sepanjang tahun, kematian dan korban yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, di hutan lebat di luar kota Tidrain, ada tim kecil seniman bela diri manusia yang saat ini berpatroli. Meskipun seniman bela diri ini adalah pembangkit tenaga dewa alam, masing-masing dari mereka terlatih dengan baik, mengenakan pakaian standar, dan memiliki koordinasi yang baik antara tindakan mereka, tidak ceroboh seperti para seniman bela diri biasa itu. Kapten, Lord Centurion terlalu bias. Mengapa misi patroli ditugaskan ke tim kami setiap kali selalu menjadi tempat sepi seperti ini? Petik 2 Ya, pada tingkat ini, bagaimana kita akan mencapai prestasi militer? Petik 2 Kapten, mungkinkah kita hanya akan menelan harga diri kita dan bertahan dalam kesunyian seperti ini? Selama patroli, sekelompok tentara Rilem mendalam groto menggerutu tanpa henti. Target yang mereka keluhkan adalah petugas Heaven Glimm setahap awal. Semuanya tutup mulut untukku. Kita semua adalah prajurit, bukan kultifator yang bebas dan nakal. Kemanapun perwira senior ingin kita pergi, kita akan pergi kemana? Dari mana Anda semua memiliki begitu banyak omong kosong? Teriak petugas itu dengan dingin. Benar saja, saat dia berkobar, yang lain segera layu. Setelah beberapa saat, seorang prajurit bertanya lagi, Kapten, kami merasa tidak enak untukmu. Dalam hal kekuatan, dalam hal kualifikasi, Anda lebih kuat dari Liu Changkong orang itu. Atas dasar apa kredit itu setiap kali diambilnya? Bukankah itu hanya karena dia saudara ipar perwira itu? Petik 2 Wajah petugas itu berubah dingin dan dia berkata dengan suara dingin, kata-kata ini, mereka bisa keluar dari mulutmu dan masuk ke telingaku. Terus omong kosong tentang pemimpin peleton yang salah dan Anda akan dihukum oleh hukum militer. Petik 2 Tentara itu meludahkan lidahnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. MN, ada seseorang. Petik 2 Petugas tiba-tiba merasa lonceng alarm berbunyi di dalam hatinya, segera membuat gerakan tangan, membuat semua orang berjaga-jaga. Orang-orang ini berkeliaran di perbatasan hidup dan mati sepanjang tahun dan sangat waspada akan bahaya. Jika ada sedikit gerakan di depan, mereka akan dapat mendeteksinya. Kerjasama antara anggota tim kecil ini sangat diam-diam, segera berubah menjadi beberapa bayangan, mengitari sasaran. Swash, swash, swash. Beberapa tokoh mendarat di ruang terbuka. Melihat situasinya di sini, mereka semua tampak terkejut. Seorang pria muda yang berusia 20-an saat ini sedang memanggang kelinci. Gumpalan aroma melayang. Air liur beberapa orang semua tidak bisa menahan menetes ke bawah. Melihat beberapa orang ini tiba-tiba muncul, pria muda itu sama sekali tidak tampak terkejut, tetapi sebaliknya tersenyum dan berkata, petugas tampaknya sedang berpatroli, Anda sudah bekerja keras. Ingin mencobanya. Petik 2 Ketika petugas itu melihat bahwa itu adalah ras manusia, anak muda, emosinya yang gugup juga santai. Rana pemuda ini tidak rendah. Dia sudah tahap awal surga glimps. Tapi itu sangat meremehkan di mata petugas. Dalam pandangannya, pemuda ini jelas merupakan murid dari sebuah keluarga besar di pusat kota yang keluar untuk berlatih dan marah tanpa mengetahui besarnya langit dan bumi. Orang ini benar-benar mengambil tempat ini untuk menjadi kebun halaman belakang rumahnya sendiri, memanggang kelinci di sini untuk makan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Petugas itu tidak membelinya sedikitpun dan menanyai dengusan dingin. Pria muda itu merobek sepotong daging kelinci, mengambil dua gigitan, dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak tahu di mana tempat ini. Petik 2 Alis petugas berkerut, jelas sangat tidak menyukai pemuda itu. Orang yang begitu ceroboh, melayaninya untuk mati di sini. Ledakan. Petugas itu mengangkat tangannya dan memberikan sebuah telapak tangan, langsung meledakkan rak pemanggang untuk residu. Huh. Bagian belakang gunung besar ini adalah wilayah ras iblis. Anda benar-benar berani memanggang daging kelinci di sini dan makan, benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Jika Anda tidak ingin mati, segera tersesat untuk saya sekarang. Kata petugas dengan dengusan dingin. Meskipun ranah pemuda ini kurang lebih sama dengan dia, dia tidak menganggap pemuda ini serius sama sekali. Para prajurit yang bertempur dekat dengan ras iblis sepanjang tahun, berkeliaran di perbatasan hidup dan mati tahun demi tahun, dan jauh lebih kuat dari seniman bela diri peringkat yang sama. Pria muda ini adalah tuan muda yang belum pernah melihat dunia sebelumnya dengan satu pandangan. Pergi di medan perang dan dikelilingi oleh beberapa groto mendalam rilem iblis, dia mungkin ditakdirkan untuk mati. Petugas itu awalnya tidak senang dengan pria muda itu. Tindakan mati-matian yang pacaran seperti ini sangat mungkin menarik musuh. Dia bahkan berpikir bahwa pihak lain akan marah, maka dia akan mengambil kesempatan untuk memberi pelajaran pada pihak lain. Tidak hanya pemuda itu tidak marah, tetapi dia juga malah menyeringai dan berkata, kamu mengatakan sebaliknya adalah wilayah ras iblis. Heh, bagus, hutan ini terlalu luas, aku tersesat di dalam dan bahkan berpikir bahwa aku salah arah. Saya tidak berharap bahwa saya menemukannya dengan tersandung tentang secara membabi buta. Oh, benar, kamu dari pasukan mana? Apakah anda masih membawa orang atau tidak? Petik 2. Hahaha. Dengan hanya orang-orang sepertimu, kamu tidak akan selamat dari sepuluh napas terakhir yang terjadi di medan perang, masih ingin bergabung dengan kami. Jangan melihat bagaimana kau tahap awal heaven glimpse, sepuluh dari kami yang menyerang anda bersama-sama dapat menjatuhkan anda. Apakah anda percaya itu? Petik 2. Nak, kembali ke tempat asalmu. Bunga di rumah kaca sepertimu tidak cocok untuk datang ke tempat seperti ini. Petik 2. Kata-kata pemuda itu segera membangkitkan gelombang tawa keras dari anggota tim. Petugas itu meliriknya dengan agak terkejut dan berkata, Siapa namamu? Mengapa anda ingin bergabung dengan tentara? Petik 2. Pria muda itu tersenyum dan berkata, Aku dipanggil Yeyuan. Mendengar bahwa perbuatan jahat para pakar ras iblis tidak mengenal batas, mendatangkan malapetaka di River Eternal Imperial City. Saya juga ingin berkontribusi pada umat manusia. Petik 2. Pria muda ini tidak lain adalah Yeyuan yang bergegas ke River Eternal Imperial City dari jauh. Pada saat ini, tiga tahun telah berlalu sejak Yeyuan melarikan diri dari ibu kota Wumeng. Dan River Eternal Imperial City tepatnya tujuan Yeyuan. Jika Yeyuan ingin menemukan Qin Xiao untuk membalas dendam, dia harus meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dan cara terbaik untuk meningkatkan kekuatannya adalah secara alami untuk terlibat dalam pertempuran. Oleh karena itu, di bawah Saranda Slash, Yeyuan datang ke persimpangan antara manusia dan iblis, dua wilayah kaisar surgawi yang besar, yang merupakan kota imperial abadi sungai ini. Dan Eminen Orchid Imperial City tepatnya berada di bawah perintah kaisar langit Jiu Sang. Yeyuan yang datang ke sisi ini juga berharap untuk menyelidiki tentang Heavenly Empyrean Immortal Grove, serta informasi tentang penyebab utama dibalik mengirimkan Wu ke Immortal Grove World saat itu. Tiba di wilayah ini, Yeyuan secara alami tidak berani mengayunkan pedangnya dan terbang, terang-terangan mencari publisitas. Begitu dia menarik kekuatan besar ras iblis, dia akan mati tanpa tahu bagaimana dia mati. Karena itu, ia tersesat di hutan lebat ini. Dia tidak berharap bahwa dia kebetulan berpapasan dengan tim patroli ini. Petugas menepuk bahu Yeyuan dan berkata, tidak buruk, nak, dapatkan nyali. Tapi, harus punya kekuatan juga. Jangan lihat bagaimana kerajaanmu mirip dengan milikku, apakah yakin aku bisa menjatuhkanmu dengan satu gerakan atau tidak. Petik 2 Yeyuan tidak bisa diganggu untuk memperdebatkannya dengan dia juga, berkata sambil tersenyum, huhu, dapat mengatakan bahwa kekuatan penatua broter sangat hebat. Tetapi, setidaknya memberi saya kesempatan untuk melatih dan mengalaminya juga, bukan. Petik 2 Kata-kata ini juga bukan sanjungan. Dia bisa merasakan bahwa vitalitas petugas ini sangat kuat, esensi surgawi kental. Kekuatannya kemungkinan jauh melebihi mereka yang berada di peringkat yang sama. Petugas memikirkannya dan merasa bahwa apa yang dikatakan Yeyuan juga masuk akal, berkata dengan anggukan, baiklah, lalu kamu kembali ke barak bersama kami. Tapi, saya akan menyingkirkan ketidaknyamanan terlebih dahulu, bergabung dengan kam militer membutuhkan ujian. Apakah Anda dapat lulus atau tidak akan tergantung pada Anda? Petik 2 Yeyuan tersenyum dan berkata, itu tentu saja. Petugas itu menganggup dan berkata, saya dipanggil Ling Feng, Anda bisa memanggil saya Kapten Ling. Petik 2 Saat berbicara, ekspresi Ling Feng berubah. Seratus sosok berlari keluar dari hutan lebat, segera mengelilingi tim mereka. Bab 1462 dimusnahkan sepenuhnya. Sekelompok tentara mengenakan baju besi hitam mengelilingi Yeyuan dan yang lainnya. Energi iblis melonjak di tubuh orang-orang ini. Mereka sebenarnya semua kekuatan besar ras iblis. JJ, sebenarnya ada seseorang yang menyalakan api di dekat Vien Kaling Rich, benar-benar tidak mempedulikan konsekuensinya. Ternyata itu adalah regu kecil ras manusia. Sekecil apapun nyamuknya, dagingnya juga. Musnahkan mereka semua. Petik 2 Ekspresi Ling Feng menjadi gelap. Dia tidak berharap untuk benar-benar dapat menabrak sekuat ras iblis di daerah ini. Lebih jauh lagi, itu lima dalam satu pergi. Pihak lain memiliki lima keberadaan heaven glimpse realm. Jelas, itu adalah lima regu ras iblis. Tetapi ketika tentara manusia lainnya mendengar, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Yeyuan. Jika bukan karena Yeyuan mencari kematian dan menyalakan api dan membakar daging, itu juga tidak akan menarik regu ras iblis. Sial, kau masih ingin makan barbecue. Seorang prajurit manusia mengertakkan gigi karena marah. Dikelilingi oleh regu ras iblis, reaksi pertama Yeyuan adalah tidak perlu takut tetapi untuk dengan cepat memakan daging kelinci. Tindakan ini membuat anggota regu manusia mengertakkan gigi dalam kebencian bahkan lebih. Ling Feng berkata dengan suara serius, jangan bicara omong kosong lagi. Situasinya kurang tepat. Vien Kalingrich memiliki parit alami besar dengan bidang metamagnetik aneh yang ada di sana. Bahkan jika puncak pembangkit tenaga magnetik field asal turun dari daerah parit alami, mereka akan jatuh dan hancur berkeping-keping juga. Berbicara secara logis, regu ras iblis tidak akan muncul di sini. Pasti ada konspirasi yang terlibat. Zao Bin, teknik gerakanmu adalah yang tercepat. Sebentar lagi, kita akan menerobos ke arah barat daya. Semua orang melindunginya untuk dikenakan biaya, biarkan dia kembali dan melaporkan. Petik 2. Kapten, aku tidak akan pergi. Diam, ini perintah. Jika Anda tidak ingin kami mati sia-sia, bawa intel ini kembali. Zao Bin baru saja akan berbicara ketika Ling Feng berteriak keras. Pada saat ini, Kapten ras iblis mencibir dingin dan berkata, Kamu sangat pintar. Kami telah menemukan cara untuk mengatasi bidang metamagnetik. Batalion akan bertugas dari sisi ini segera. Pada saat itu, Tidrain City adalah milik kita. Adapun kalian semua, kalian semua bisa melupakan tentang pergi. Petik 2. Ekspresi Ling Feng berkedip tanpa henti. Intel ini tiba-tiba kabur ke kota Tidrain. Vien Kalingrit wilayah ini tidak hanya memiliki sejumlah besar binatang buas bintang 3 yang ada, tetapi bagian belakang gunung itu juga memiliki parit alami sepanjang 100 ribu mil. Di dalam parit alami ini terdapat medan metamagnetik alami. Kecuali seseorang mencapai alam dewa surgawi, jika tidak, sama sekali tidak ada cara untuk menyeberang. Itu adalah pertahanan pelindung alami kota Tidrain. Karenanya, setiap kali mereka berpatroli, sisi ini adalah urusan rutin. Semua orang datang untuk berjalan satu putaran dan kemudian kembali. Tapi sekarang, ras iblis benar-benar menemukan cara untuk menghindari binatang buas itu. Ini bukan kabar baik bagi umat manusia. Sedikit ketegasan melintas di mata Ling Feng dan dia berkata dengan suara dingin, apa yang perlu dilakukan, tidak perlu aku mengajar kalian, kan? Dimengerti, kilau kesunyian dan kemurungan melintas di wajah yang lain saat mereka merespons. Setelah itu, tatapan Ling Feng memandang ke arah Ye Yuan yang saat ini mengunyah daging kelinci lagi, ekspresinya sedikit rumit ketika dia berkata, Nak, sebentar lagi, semoga sukses untukmu. Apakah Anda bisa bertahan atau tidak akan tergantung pada nasib Anda? Petik 2 Pada saat ini, Ye Yuan akhirnya selesai mengunyah daging kelinci di tangannya dan bersendawa dengan puas, tersenyum dan berkata, Tenang, aku bisa merawat diriku sendiri. Petik 2 JJ, sebenarnya masih ada orang idiot di sisi manusia. Petik 2 Huhu, anak ini mungkin masih belum menemukan situasinya, kan? Mu Feng, serahkan anak itu kepadamu, selesaikan pertarungan dengan cepat. Tenang, berurusan dengan Ruki semacam ini, tiga gerakan sudah cukup. Kelompok ras iblis dengan jelas melihat bahwa Ye Yuan bukan pihak yang sama dengan prajurit manusia itu. Visi mereka sama dengan Ling Feng, merasa bahwa Ye Yuan adalah murid beberapa klan keluarga besar dengan satu tatapan. Meskipun wilayahnya tinggi, dia tidak bisa menerima satu pukulan pun. Mu Feng perlahan melangkah keluar dari barisan, menatap Ye Yuan dengan ekspresi gelis saat dia berkata dengan senyum dingin, Nak, darah dan dagingmu cukup bagus. Hanya baik, itu bisa memberi kakek Mu Feng Feng untuk berkultivasi. Yakinlah, pukulan kakek Mu Feng sangat ringan dan tidak akan membiarkan Anda merasakan sakit. Petik 2. Daging dan darah pembangkit tenaga manusia adalah tonik yang bagus untuk ras iblis. Banyak metode budidaya ras iblis meminjam kekuatan daging dan darah untuk mengolahnya. Justru karena itulah pembangkit tenaga listrik ras iblis suka melakukan pembantaian terhadap pembangkit tenaga manusia. Hati-hati, senjata tersembunyi. Ye Yuan tersenyum aneh, tulang yang tersisa di tangannya langsung terbang keluar. Suara mendesing. Mu Feng, yang saat ini senang dengan dirinya sendiri, tidak mengharapkan Ye Yuan untuk menyerang ketika dia berkata begitu. Dia secara naluria ingin menghindarinya, tetapi kecepatan tulang itu terlalu cepat. Dia sebenarnya tidak bisa menghindarinya tepat waktu. Menamparkan. Tulang itu mengenai wajah Mu Feng tanpa penyimpangan. Perasaan berminyak segera membuat Mu Feng terbakar amarah. Hahaha. Adegan ini segera menimbulkan tawa keras. Tulang secara alami tidak akan menyebabkan kerusakan pada Mu Feng. Tapi di depan begitu banyak orang, di mana dia akan meletakkan wajahnya. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Huh, sudah meminta kamu untuk berhati-hati, mengapa kamu masih begitu ceroboh? Gigi Mu Feng mengoceh karena kertakan, jelas sudah sangat marah. Baik, baik sekali. Nak, kakek Mu Feng akan memberitahumu apa yang disebut hidup lebih buruk daripada mati. Mu Feng berkata dengan suara dingin. Berhenti bermain, serang bersama, basmi mereka. Kata kapten lain dengan suara dingin. Suosh, suosh, suosh. Lima regu ras iblis, beberapa lusin orang bergegas pada saat yang sama, dorongan itu cukup mencengangkan. Ekspresi Ling Feng berubah, senyum dari sebelumnya segera menghilang tanpa jejak saat dia berteriak, bunuh. Tim yang terdiri dari sepuluh orang ini melindungi prajurit yang bernama Zhao Bin di tengah, mati-matian menembus keluar. Tapi bagaimana mungkin para prajurit ras jahat itu memberi mereka kesempatan? Empat kapten ras iblis yang tersisa meledak, semua pengisian menuju Ling Feng. Prajurit ras iblis adalah pembangkit tenaga listrik untuk memulai. Ling Feng yang bertarung empat lawan satu segera merasakan tekanan yang bisa menjatuhkan gunung dan menjungkirkan laut. Ling Feng sudah mengumpulkan esensi surgawi, siap untuk bertemu musuh. Tapi tepat pada saat ini, keempat kapten ras iblis itu tiba-tiba langsung meledak di depan matanya, bahkan esensi iblis tidak melarikan diri. Ling Feng benar-benar kaget dengan takjub. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, seluruh tubuh Ling Feng bergetar, melihat ke arah Ye Yuan, menemukan bahwa Mu Feng di seberangnya sudah tidak ditemukan, bahkan tanpa meninggalkan ampas. Mungkinkah, mungkinkah itu dilakukan olehnya? Mustahil. Bagaimana mungkin tahap awal Heaven Glimpse memungkinkan satu tembakan lima kapten ras iblis? Lupakan Ye Yuan, bahkan perwira mereka tidak mungkin melakukan ini juga. Namun, terlepas dari lima orang ini, masih ada cukup banyak prajurit ras iblis. Ling Feng hanya sedikit linglung sejenak, lalu bergabung dengan kam membantai iblis-iblis itu. Kau anjing gila, untuk berani mencemarkan ras manusia, mati. Pada saat ini, Ye Yuan berteriak keras dan bergabung dengan pertempuran kelompok juga. Kali ini, Ling Feng melihat serangan Ye Yuan, segera merasakan matanya menyala. Anda tidak mengatakan, kekuatannya benar-benar tidak lemah. Tapi, untuk mengatakan membunuh empat kapten ras iblis besar dalam satu gerakan, itu jelas mustahil. Dua kekuatan surga Glimpse mungkin menghadapi sekelompok groto mendalam rilem iblis, yang secara alami pembantaian. Teknik pergerakan Ye Yuan sangat cepat. Iblis-iblis yang ingin melarikan diri itu langsung dibantai bersih olehnya. Pembalikan pertempuran ini terlalu mendadak. Setiap orang awalnya menyembunyikan tekad kematian tertentu. Pada akhirnya, pihak lain benar-benar dimusnahkan dalam sekejap mata. Bab 1463 Investigasi Melihat hasil pertempuran ini, Ling Feng agak linglung juga. Itu benar-benar terlalu tak terduga, membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Lima pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse yang agung seketika musnah, situasi pertempuran berbalik secara instan. Dia tidak mengerti apa yang terjadi sama sekali. Haha, Kapten, kita sebenarnya tidak mati. Bertanya-tanya senior mana yang bergerak, untuk benar-benar langsung membunuh lima Kapten Ras Iblis. Aku takut sampai tanganku sedikit gemetar barusan. Tidak berharap bahwa dalam sekejap, mereka semua musnah. Sangat luar biasa. Petik 2 Semua prajurit sangat bersemangat. Perasaan selamat dari bencana benar-benar terlalu baik. Mereka telah lama menjadi acu-ta'acu terhadap kehidupan dan kematian, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka bersedia untuk pergi dan mati. Wajah Ling Feng juga menunjukkan ekspresi kegembiraan saat dia berkata sambil tersenyum, Zhao Bin, Wang Long, beberapa dari Anda pergi dan mengumpulkan rampasan perang. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama, ayo cepat dan pergi. Petik 2 Baik, beberapa orang menyuarakan persetujuan mereka, akan mengumpulkan rampasan perang dengan gembira. Ling Feng datang ke sisi Ye Yuan dan tersenyum ketika dia menepuk pundaknya dan berkata, Nak, keterampilan yang bagus. Saya minta maaf kepada Anda, itu saya yang memandang rendah Anda sebelumnya. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kapten Ling benar-benar tangguh, ini yang kamu kagumi. Ye Yuan tidak berharap bahwa Ling Feng ini sangat terbuka dan terus terang, langsung meminta maaf kepadanya. Tapi kekuatan Ling Feng ini memang sangat kuat. Bahkan bertarung satu lawan satu dengan para Kapten Ras Iblis itu, dia mungkin tidak akan jatuh dalam kerugian juga. Ling Feng tersenyum ketika dia melambaikan tangannya dan berkata, Ini semua dilatih di medan perang. Fondasi Anda jauh lebih baik daripada milik saya. Kekuatan Anda di masa depan pasti akan di atas tambang. Oh, benar, apa kamu melihat dengan jelas barusan, siapa yang mengambil tindakan untuk membunuh kelima Kapten Ras Iblis itu? Petik 2 Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, Aku juga tidak tahu, bahwa Mu Feng baru saja akan menyerang saya ketika seluruh orangnya meledak. Petik 2 Mata Ling Feng menunjukkan ekspresi kecewa dan berkata, Sepertinya itu adalah pembangkit tenaga listrik ras manusia yang lewat yang tidak bisa tahan melihatnya, dan dia bergerak untuk membantu kami. Untuk dapat secara instan menembakkan satu Kapten Lima Ras Iblis, aku takut dia paling tidak adalah pembangkit tenaga asli dewa asal. Petik 2 Ye Yuan menganggup dan berkata, Seharusnya seperti ini. Petik 2 Pertempuran sebelumnya, semua target tentara Ras Iblis semua ditempatkan pada Ling Feng dan yang lainnya, sehingga tidak ada yang memperhatikan Ye Yuan sama sekali. Mu Feng itu tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk membalas di depan Ye Yuan dan langsung satu sotet. Setelah itu, Ye Yuan merilis empat bintang sundering dalam sekejap, memberantas empat Kapten Ras Iblis lainnya. Namun, Ye Yuan tidak berencana menampilkan kekuatannya di depan Ling Feng. Karena para ahli di medan perang terlalu banyak, lebih baik tetap tidak menonjolkan diri. Perang antara dua kota kekaisaran, ahli realisme dewa mendalam groto hanya bisa menjadi prajurit biasa. Bahkan pembangkit tenaga listrik Heaven Glims tahap awal hanyalah seorang Kapten kecil juga. Kekejaman dan bahaya di medan perang bisa dilihat sekilas. Ye Yuan kuat di antara seniman bela diri di peringkat yang sama. Tapi dengan kekuatannya saat ini, begitu dia bertemu dengan surga Glims, bahkan pembangkit tenaga dewa asal, itu akan berbahaya. Semakin tinggi profilnya di medan perang, semakin cepat dia mati. Kapten, medan perang sudah dibersihkan. Heh, panen kita dalam pertarungan ini tidak kecil. Petik 2 Semua orang mengumpulkan rampasan perang, masing-masing dan setiap wajah sangat senang. Eksploitasi militer di tentara dihitung berdasarkan token Ras Iblis yang mereka peroleh. Skuat mereka memusnahkan 5 regu Ras Iblis sekaligus-sekaligus, itu adalah prestasi militer yang cukup besar. Adapun cincin penyimpanan, rampasan perang ini, semuanya milik individu. Tetapi tentara di pihak Ras Manusia memiliki perintah tegas untuk tidak mempraktikan metode budidaya Ras Iblis dan beberapa pil obat tabu. Kalau tidak, bunuh tanpa ampun. Terlepas dari ini, dengan eksploitasi militer ini, semua orang bahkan dapat memperoleh sumber daya budidaya yang lebih baik, menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ling Feng mengangguk dan berkata, ayo cepat pergi. Baru saja, kata Kapten Ras Iblis itu, masih ada batalion yang datang dari belakang. Sepertinya akan menyergap Tidrain City. Ayo cepat kembali untuk melaporkan beritanya. Adik Ye, karena kamu ingin bergabung dengan tentara, maka kembalilah bersama kami. Petik 2 Kekuatan yang ditampilkan Ye Yuan memperoleh pengakuan Ling Feng. Dia juga jauh lebih sopan ketika berbicara. Tapi Ye Yuan terdiam sesaat dan tidak segera menjawab. Ling Feng sedikit terkejut ketika dia berkata, mengapa? Apakah Yonger Broter Ye memiliki masalah? Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak terlalu khawatir, tapi saya merasa bahwa kita harus berpisah menjadi dua jalur sekarang. Petik 2 Saat Ling Feng mendengar, dia tidak bisa tidak tertarik dan bertanya, Oh, ide apa yang kamu punya? Petik 2 Ye Yuan berkata, apakah apa yang dikatakan para Kapten Ras Iblis itu benar atau tidak masih harus dikonfirmasi? Lagipula, kami tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Juga, metode apa yang digunakan Ras Iblis untuk menyeberangi Vien Kalingrich, intel ini harus diselidiki dengan jelas. Jika kita mengetahui metode mereka, mungkin kita bisa meniru mereka dan memberinya kejutan besar. Oleh karena itu, saya merasa bahwa kita harus membagi satu kekuatan untuk kembali dan melaporkan, kekuatan lainnya untuk melanjutkan jauh ke dalam Vien Kalingrich dan menyelidiki secara menyeluruh. Petik 2 Ye Yuan mengatakan ini dan menemukan bahwa semua orang semua tatapan aneh untuk menatapnya. Lihat aku seperti itu untuk apa? Apakah saya memiliki bunga di wajah saya? Ye Yuan menyentuh hidungnya dan berkata dengan polos. Ling Feng menatap Ye Yuan dengan mata seperti melihat monster dan menghela nafas dengan kagum ketika dia berkata, kakak Ye Ye benar-benar memiliki gaya jenderal yang hebat. Hal-hal ini, saya tidak pernah mempertimbangkannya. Anda memikirkannya secara komprehensif. Apa yang Anda katakan benar, mereka tidak siap sekarang, kami akan menyelidiki intel adalah yang paling cocok. Zhaobin, Anda kembali ke kota sekarang dan membawa berita ke sini kembali. Yang lain mengikuti saya ke Vien Kalingrich. Petik 2 Yang lain juga menatap Ye Yuan dengan kagum. Mereka mendapati bahwa mereka semua meremehkan pemuda ini. Mereka semua menganggap diri mereka sebagai prajurit kaki, hanya mengurus bisnis mereka sendiri. Sementara Ye Yuan bisa mempertimbangkan masalah dari puncak situasi keseluruhan. Cara ini bukan apa yang bisa mereka bandingkan. Zhaobin baru saja akan pergi, tetapi Ye Yuan berkata, Kapten Ling, biarkan mereka semua kembali. Vien Kalingrich, kita berdua pergi. Petik 2 MN Kita akan menyelidiki, bukan melawannya. Angka mungkin lebih mudah diungkapkan. Jika kita benar-benar ditemukan, lebih mudah bagi kita berdua untuk ingin melarikan diri, Ye Yuan menjelaskan. Ling Feng memikirkannya dan berkata dengan anggukan, apa yang dikatakan saudara muda Ye benar, tapi lebih baik aku pergi sendiri kalau begitu. Adik laki-laki, kamu, kamu kembali bersama mereka. Anda belum dianggap sebagai anggota tentara saat ini, membuat Anda pergi dan mengambil risiko tidak terlalu tepat. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Karena Ye ini bertemu dengan semua orang, saya perlu bergabung dengan beberapa tampilan kesetiaan juga. Teknik gerakanku masih baik-baik saja, aku tidak akan menyaret Kapten Ling ke bawah. Petik 2 Ling Feng merenung sejenak dan berkata dengan anggukan, Oke, adik muda Ye benar, maka kita akan bertindak bersama. Zhao Bin, Anda membawa yang lain kembali. Petik 2 Tapi Zhao Bin dan yang lainnya marah dan mengerutu, Kapten, teknik gerakanku juga lumayan, biarkan aku pergi bersama denganmu. Petik 2 Kapten, aku juga mengikutimu. Aku akan pergi juga. Wajah Ling Feng jatuh dan dia berkata, Semuanya tutup mulut untukku. Ini perintah, semuanya hilang untukku. Petik 2 Melihat Ling Feng benar-benar menyala, yang lain tidak berani melepaskan mulut mereka lagi, semua pergi dengan canggung. Kelompok ini, suatu hari tidak memarahi mereka dan mereka akan merasa tidak nyaman di seluruh. Ling Feng memarahi sambil tersenyum. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, Semua adalah sekelompok saudara yang baik, mereka khawatir tentang keselamatanmu. Petik 2 Ling Feng tertawa dan berkata, Mengapa aku tidak tahu? Tapi apa yang Anda katakan itu benar, hal semacam ini, mereka akan menyeret kita ke bawah jika mereka pergi juga. Ayo pergi. Ye Yuan menganggup dan mengikutinya. Bab 1464 melompat dari tebing. Di hutan lebat, dua sosok saat ini bolak-balik dengan kecepatan tinggi. Sepanjang jalan, Ling Feng juga memiliki niat menguji Ye Yuan, sengaja mempercepat langkahnya. Bergerak di dalam hutan lebat ini, hanya teknik gerakan menjadi cepat tidak berguna. Itu memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk respon seniman bela diri. Ling Feng mereka semua berpatroli di daerah ini sepanjang tahun dan sangat akrab dengan medan di sini. Karena itu, kecepatannya juga sangat cepat. Dia mendesak kecepatannya ke batas dan berlari liar untuk waktu yang lama, berpikir dalam benaknya bahwa dia mengguncang Ye Yuan dari jarak tertentu sebelum memperlambat langkah kakinya. Tetapi ketika dia berbalik untuk melihat, dia tidak bisa tidak terkejut. Ye Yuan seperti hantu dan benar-benar mengikuti tidak jauh di belakangnya selama ini. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Dia sebenarnya benar-benar tidak merasakan keberadaan Ye Yuan sebelumnya. Jika Ye Yuan memberinya pedang dari belakang, dia sudah akan menjadi mayat saat ini. Melihat ekspresi Ling Feng, Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saya katakan sebelumnya, teknik gerakan saya masih baik-baik saja, saya tidak akan menahan Anda. Petik 2 Ling Feng tersenyum agak malu dan berkata, Adik Ye Ye memiliki keterampilan yang baik, Ling ini benar-benar membuat kesalahan penilaian. Petik 2 Dia menemukan bahwa dia benar-benar meremehkan Ye Yuan. Setidaknya di hutan lebat ini, untuk bisa mengikutinya tanpa bersuara, itu sama sekali bukan apa yang bisa dicapai oleh tahap awal Heaven Glimpse tahap awal. Hanya berdasarkan ini, Ye Yuan memiliki kualifikasi untuk masuk tentara. Dengan keterampilan Ye Yuan, dia benar-benar akan menjadi ahli dalam menyelidiki intel musuh. Ling Feng sangat akrab dengan rute, membawa Ye Yuan untuk mengambil jalan memutar besar, akhirnya mendaki ke puncak Vien Kaling Rich. Pemandangan spektakuler di depan mata mereka juga mengguncang hati Ye Yuan. Di depan ada tebing selebar 100 ribu kaki, di bawah jurang dalam hingga dasar tidak bisa terlihat. Ini adalah parit alami yang tidak dapat diatasi dengan kekuatan individu. Selanjutnya, setelah Ye Yuan mencapai puncak, dia segera merasakan langkah kakinya menjadi jauh lebih berat. Medan gravitasi yang kuat membuatnya, pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse Realm ini, agak kesulitan untuk berjalan juga. Parit alami ini benar-benar luar biasa seolah dilakukan oleh para dewa. Medan gravitasi di sini belum yang terkuat. Semakin ke tengah jurang alami ini, semakin kuat gravitasi. Oleh karena itu, jurang alami ini tidak dapat disilangkan sama sekali. Benar-benar tidak tahu bagaimana iblis-iblis itu datang, kata Ling Feng agak bingung. Ye Yuan berkata, kami membuat jalan memutar besar. Mungkin ada beberapa lusin mil jauhnya dari tempat mereka melintasi parit alami. Sekarang, mari kita lebih berhati-hati dan mendekatlah ke sana. Petik 2 Ling Feng mengangguk, menggambar baru ke tempat di mana ras iblis melintasi jurang alami. Kedua orang itu dengan hati-hati melewati beberapa lusin mil. Akhirnya, tatapan mereka berbalik, memandangi ngarai besar setinggi seratus ribu kaki itu. Hanya untuk melihat bahwa di dalam ngarai besar itu, sebuah kapal terbang yang bisa membawa beberapa lusin orang saat ini perlahan-lahan terbang. Perahu terbang itu benar-benar melayang di udara dan tidak jatuh. Saat ini sedang mengangkut tentara ras setan bac demi bac, terbang ke sisi ras manusia. Satu-satunya kekurangan adalah bahwa kapal terbang ini tidak besar. Sepertinya itu hanya bisa mengangkut 5 hingga 6 regu setiap kali. Rekon bahwa para prajurit ras jahat Ye Yuan yang mereka temui adalah kelompok pertama yang dikirim. Mereka benar-benar dapat terbang di atas parit alami ini. Ini, ini terlalu mengejutkan. Untungnya kami bertemu dengan sekelompok prajurit ras jahat. Kalau tidak kali ini, Tidrain City pasti tidak bisa dipertahankan. Ling Feng menurunkan suaranya dan berkata. Ye Yuan tidak berbicara, menatap ke arah kapal terbang itu, sebuah penampilan seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Ling Feng melanjutkan, tidak mungkin, harus membawa berita ini kembali ke kota Tidrain. Jika tidak, ketika tentara ras iblis selesai berkumpul, kota Tidrain akan diserang dari depan dan belakang. Petik 2 Dengan kapal terbang ini, ras iblis akan mampu mengirim pasukan ke sisi Vien Kaling Ridge tanpa henti. Pada saat itu, dengan serangan penjepit dua cabang, kota Tidrain akan menghadapi ancaman yang lebih besar. Oleh karena itu, Ling Feng sudah tidak sabar untuk kembali ke kota Tidrain dan melaporkan intelijen utama ini ke kota Tidrain. Tetapi pada saat ini, pembangkit tenaga listrik ras iblis saat ini memiliki alisnya yang dirajut beberapa mil dari Ling Feng. Aura pada iblis ini sangat kuat, memberi orang rasa penindasan yang sangat kuat. Ini adalah pemimpin tentara ras iblis ini, Siulai, pembangkit tenaga listrik rilem dewa setengah stok. Orang-orang dari beberapa regu itu belum kembali. Siulai berkata dengan suara berat. Membalas yang mulia, belum ada berita. Beberapa regu tampaknya kehilangan kontak, kata seorang bawahan dewa asal. Alis Siulai rajutan semakin erat saat dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah mereka bertemu tentara ras manusia. Ini tidak mungkin. Menurut intel kami, Fien Kalingridge di daerah ini, pasukan kota Tidrain sangat jarang datang. Kirim orang untuk pergi dan menanyakan tentang intel lagi dan mencari keberadaan beberapa tim itu. Saya ingin melihat orang itu jika hidup, mayat jika mati. Petik 2. Ya, yang mulia, bawahan itu menjawab dan pergi. Siulai mondar mandir terus-menerus, jelas agak mudah tersinggung. Menyeberangi parit alami Fien Kalingridge kali ini adalah rencana besar beberapa dekade yang direncanakan dan dipersiapkan oleh ras iblis. Tidak mungkin ada kecelakaan sedikitpun. Pada saat itu, ketika tentara langit turun dari surga, satu kota Tidrain pasti akan dilanggar. Selama kota Tidrain dilanggar, tentara ras iblis akan dapat berbaris langsung tanpa perlawanan. Tapi Siulai tidak pernah berpikir bahwa mereka sebenarnya digagalkan pada awal waktu ini. Beberapa regu yang dikirim untuk menanyakan informasi benar-benar menghilang tanpa suara. Tidak lama kemudian, bawahan datang untuk melapor sekali lagi. Yang mulia, beberapa regu itu tampaknya menguap ke udara tipis, tanpa jejak sama sekali. Saya mengirim beberapa lusin tim untuk pergi dan menyelidiki tetapi tidak menemukan angka mereka. Tapi, sebuah tim menemukan beberapa jejak pertempuran di hutan lebat. Petik 2. Ekspresi Siulai suram sampai hampir meneteskan air dan dia berkata, untuk dapat membuang lima regu tanpa suara, mungkin itu adalah pakar ras manusia. Tidak bagus, mereka mungkin memata-matai situasi militer di sekitarnya. Segera kirim semua orang yang datang untuk melakukan pencarian karpet di sekitarnya. Juga, Anda, memanggil beberapa komandan untuk saya. Kekuatan kedatangan sepertinya tidak lemah. Begitu kegiatan ditemukan, segera bergegas dan bunuh tanpa ampun. Petik 2. Ya, Yang Mulia. Siulai mengertakan giginya dan berkata, Sialan, bagaimana mungkin itu terjadi begitu kebetulan. Sekarang mereka sedang memata-matai situasi militer sekarang dan tidak mengirim berita itu kembali ke kota Tidrain. Petik 2. Gerakan ras iblis di sini sangat besar. Aura kuat yang samar-samar terlihat, mulai melakukan pencarian di sekitarnya. Ye Yuan berkata dengan lembut, Pergilah, mereka mungkin menemukan bahwa beberapa regu hilang dan sudah curiga bahwa seseorang menyelinap masuk. Petik 2. Ling Feng menganggup dan membawa Ye Yuan dengan tenang mundur. Skri. Tiba-tiba suara elang yang jelas bergema di udara. Ling Feng mengangkat kepalanya untuk melihat ketika dia mendengar suara ini dan ekspresinya tidak bisa membantu mengubah secara drastis. Tidak baik, itu adalah iblis darah elang yang diangkat oleh ras iblis. Ini yang paling sensitif terhadap aroma ras manusia. Kami, kami tidak bisa melarikan diri lagi. Petik 2. Kulit Ling Feng pucat, matanya benar-benar kehilangan semua harapan. Elang darah setan menemukan manusia. Mereka saat ini melarikan diri ke arah barat daya. Tiba-tiba seseorang di antara iblis berseru. Ketika si Elai mendengar suara ini, tatapannya berubah menjadi gelap, sosoknya bergerak eksplosif, melaju ke arah barat daya. Beberapa aura kuat menelan segalanya dan menyapu seperti air pasang. Terutama si Elai, bahkan dengan gangguan medan gravitasi, kecepatannya juga sangat cepat. Pada saat ini, hati Yeye telah hancur juga. Di bawah medan gravitasi yang kuat, kecepatan si Elai masih lebih cepat dari yang lain, langsung menekan duo Yeyuan. Yeyuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Ling Feng, Apakah kamu percaya padaku? Ling Feng membeku dan segera mengangguk. Bagus, lompat bersama. Yeyuan berkata dengan suara serius. Bab 1465 pikiran jenius. Suosh, suosh, suosh. Masing-masing dan masing-masing pusat kekuatan ras iblis bergerak seperti kilat, berlari ke arah tempat Yeyuan dup awalnya berdiri. Mereka melihat pemandangan belakang dua orang yang melompat dari tebing. Wajah si Elai sangat suram dan berkata, hanya dua tahap awal surga glimps. Bagaimana dia menghabisi lima regu tanpa suara? Petik 2. Yang mulia, mereka, mungkin masih memiliki orang lain. Dua seniman bela diri surga manusia yang sangat kecil, bahkan jika kekuatan mereka kuat, juga tidak mungkin untuk membuat lima regu benar-benar musnah, kata seorang bawahan. Si Elai menganggupkan kepalanya dan menghela nafas sambil berkata, sepertinya, pihak kita di sini sudah terbuka. Sudah tidak mungkin ingin menukik di Tidrain City. Upaya 10 tahun kami hancur dalam semalam. Petik 2. Yang lain juga sama kecewa. Mereka awalnya sangat menantikan pertempuran ini. Siapa yang tahu bahwa berita sebenarnya bocor pada jam ke-11, ini membuat eksploitasi militer mereka terhapus dalam sehari. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka sebenarnya sangat dekat dengan kesuksesan. Sayang sekali Ye Yuan kebetulan tersesat dan datang ke daerah ini, dan bahkan berlari ke lima regu yang berpatroli. Kalau tidak, dengan Ling Feng kekuatan mereka, bagaimana mungkin mereka mengirim intel kembali? Beri tahu pihak Sun Cliff, dan katakan saja bahwa pasukan kejutan yang muncul entah dari mana di sisi ini sudah kehilangan keefektifannya. Kami hanya bisa bergabung untuk menyerang dengan ganas, kata Si Ulai dengan sungguh-sungguh. Dia melirik jurang alami yang dalam hingga dasarnya tidak bisa dilihat dan berkata dengan mendengus dingin, kedua brengsek itu beruntung. Setelah Duo Ye Yuan melompat dari tebing, tubuh mereka jatuh dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatan itu lebih dari 10 kali lebih cepat daripada ketika mereka jatuh secara normal. Medan gravitasi yang mengerikan bahkan membuat mereka tidak dapat menyesuaikan postur jatuh mereka. Ling Feng sudah putus asa. Dia merasa bahwa tubuhnya akan dihancurkan oleh medan gravitasi besar ini bahkan sebelum dia mencapai dasar. Semakin jauh ke bawah, semakin besar gaya medan gravitasi ini, dan semakin cepat kecepatannya. Ling Feng merasa seperti pembuluh darah di seluruh tubuhnya akan meledak. Hanya saja dalam keadaan seperti ini, dia bahkan tidak bisa menyelesaikan menangis. Tiba-tiba, ekspresi Ling Feng berubah. Kecepatan jatuhnya sebenarnya melambat, efek medan gravitasi pada dirinya sebenarnya berkurang. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Jurang alami ini, semakin jauh ke bawah, semakin menakutkan medan gravitasi. Sama sekali bukan kekuatan manusia yang bisa bersaing. Ling Feng tahu bahwa pernah ada pembangkit tenaga listrik Rilem Divine Lord yang berusaha mencari tahu tentang situasi jurang alami ini. Tapi dia tidak pernah kembali. Sejak saat itu, tidak ada orang lain yang berani memiliki ide tentang jurang alami ini. Ling Feng berbalik dan menatap Ye Yuan, tatapannya penuh dengan pandangan tidak percaya. Mata Ye Yuan tertutup rapat, tubuhnya memancarkan medan gaya yang aneh. Ling Feng tidak memperhatikannya sebelumnya. Baru sekarang dia tiba-tiba kaget bangun. Medan gaya aneh ini saat ini menjadi lebih kuat dengan kecepatan tinggi. Dan medan gaya ini jelas yang membuat kecepatan jatuh mereka melambat. Ling Feng tiba-tiba merasa seperti medan perang di sekitar mereka seperti pegas. Semakin jauh ke bawah, semakin kuat medan gaya. Akhirnya, sosok kedua orang itu tiba-tiba berhenti, melayang di udara. Ling Feng menatap Ye Yuan dengan ekspresi heran dan berkata, kamu. Bagaimana kamu melakukannya? Pikiran Ye Yuan bergerak, sebuah tongkat kayu muncul di tangannya. Justru kayu semangat magnetisme asal. Ada medan kekuatan aneh di dalam jurang alami ini. Ini adalah suplemen yang bagus untuk kayu roh asal magnetisme saya. Semakin jauh ke bawah, semakin kuat medan gaya ini, dan kayu magnet asal magnet tumbuh dengan gila. Dan sekarang, akhirnya mencapai kondisi keseimbangan, Ye Yuan tersenyum dan berkata, asal mula magnet kayu roh Ye Yuan terus-menerus dibawa kepadanya. Tapi itu selalu terjebak di puncak tier 9 dan tidak menembus peringkat dewa. Menghadapi medan gravitasi yang aneh kali ini, itu adalah kesempatan bagi kayu roh magnet asal. Awalnya, Ye Yuan berencana menemukan kesempatan untuk datang dan membiarkan kayu semangat magnet asal menyerap gaya magnet untuk berevolusi. Hanya saja rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Dia tidak berharap bahwa mereka sebenarnya ditemukan begitu cepat. Didorong ke dinding, Ye Yuan hanya bisa mengambil risiko dan mencoba, melompat langsung ke jurang alami ini. Benar saja, medan gaya di sini tidak mengecewakannya. Semakin jauh ke bawah, semakin cepat evolusi origin magnetism Spirit Wood. Dalam waktu singkat ini, asal magnetism Spirit Wood sebenarnya secara langsung menembus dua peringkat di bawah medan kekuatan yang menakutkan ini, mencapai tingkat peringkat dua surgawi. Ling Feng memandang kayu semangat asal magnetisme, terkejut sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Unggumnya basah oleh keringat dingin. Dia menatap Ye Yuan dengan tatapan aneh dan berkata, kamu menggunakan medan gravitasi jurang alami untuk mengembangkan origin magnetism Spirit Wood. Dia tidak benar-benar takut sebelumnya. Tapi melihat ke belakang sekarang, Ling Feng merasa kakinya menjadi lunak. Bagaimana jika evolusi gagal, bukankah keduanya harus hancur berkeping-keping? Ye Yuan tersenyum dan berkata, di bawah situasi seperti itu, apakah kita masih punya pilihan lain? Yang datang lebih awal adalah setengah langkah pembangkit tenaga listrik raksasa surgawi iblis. Petik 2. Ling Feng membuka mulutnya dan berhenti berbicara. Memang, ini adalah cara terbaik. Yang paling penting, mereka memenangkan pertaruhan. Namun, pria di depannya ini tampak muda, tanpa pengalaman sedikitpun. Tetapi ketika melakukan sesuatu, dia benar-benar gila. Mungkin justru karena itu sehingga dia akan berpikir untuk bergabung dengan tentara ras manusia, kan? Tapi, bahkan jika Anda memiliki kayu semangat magnet asal, bagaimana Anda melakukannya? Ling Feng berkata dengan terkejut. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ketika saya melihat kapal terbang ras iblis sebelumnya, saya sedang memikirkan masalah ini. Medan gravitasi jurang alami ini begitu kuat, agar mereka dapat mengatasi jurang alami, mereka pasti memanfaatkan medan gravitasi ini. Jadi saya berpikir, jika saya menciptakan medan gravitasi juga, saya dapat menggunakan medan gravitasi ini untuk menghasilkan gaya tolak atau tidak, dan saya akan dapat melayang di udara. Eh, mencobanya, memang seperti itu. Agaknya, di atas kapal terbang ras iblis, mereka pasti menciptakan medan gravitasi juga, itulah yang memungkinkan mereka dapat terbang melintasi jurang alam. Petik 2. Ling Feng menatap dengan mulut ternganga karena mendengarkan. Orang ini benar-benar jenius. Perlombaan iblis tidak tahu berapa tahun sebelum datang dengan metode ini. Tapi itu retak oleh Ye Yuan dalam sedetik. Itu sederhana untuk dikatakan, tetapi mencapai itu sama sekali bukan hal yang mudah. Medan gravitasi jurang alami ini terlalu kuat. Ingin menetralisir medan gaya ini tidak dapat dicapai dengan santai membuat kapal terbang dengan medan gaya. Sedikit off dan itu hanya bisa menjadi hasil dari kapal yang dihancurkan dan orang-orang binasa pada akhirnya. Jika bukan karena itu, ras iblis juga tidak akan menggunakan bertahun-tahun untuk meneliti kapal terbang skala kecil. Bagi Ye Yuan untuk dapat melakukan ini adalah karena kendalinya atas roh magnetisme asal telah lama mencapai tingkat ketinggian yang luar biasa. Selama proses jatuh, Ye Yuan telah menyesuaikan medan gravitasi origin magnetism spiritwood, berusaha untuk mencapai keadaan keseimbangan dengan medan gravitasi jurang alami. Di antara ini, roh kayu asal magnetisme masih berevolusi dengan gila. Untuk dapat mencapai ini dalam waktu singkat, itu tidak bisa dibayangkan. Melihat ekspresi Ling Feng, Ye Yuan tersenyum dan berkata, Ayo, sudah terlambat. Mari kita menghindari bagian ini sebelum naik, jangan berjalan ke dalam perangkap. Oh, benar, Kapten Ling, soal kayu magnetisme asal magnet ini, berharap Kapten Ling merahasiakannya untukku. Petik 2 Ling Feng membeku dan segera mengangguk. Kayu roh magnetisme asal ini berevolusi ke peringkat 2 surgawi adalah harta yang agak kuat. Itu bahkan bisa menjadi salah satu kartu truf Ye Yuan. Hal semacam ini, Ye Yuan secara alami tidak mau memberi tahu orang lain. Dia dan Ye Yuan hanya kenalan biasa dan tidak dianggap memiliki persahabatan yang sangat mendalam. Bagi Ye Yuan untuk rela menyelamatkan hidupnya sudah tidak mudah. Lagi pula, dalam keadaan seperti ini, orang tambahan adalah titik risiko tambahan. Bab 1466 cemburu pada orang benar dan iri pada yang kuat. Menjadi jalan yang sangat panjang dan tak tertembus, kota Tidrain dibangun melawan gunung, sangat megah. Tembok kota itu seperti gerbang, menjaga pasukan besar iblis keluar dari gerbang selama jutaan tahun. Perlombaan iblis itu seperti perang. Sejak kebangkitan Kaisar Langit Ji Usang, kota Tidrain ini menjadi salah satu medan pertempuran penting manusia dan iblis, dua ras. Kota Kerajaan Anggrek yang terkemuka pernah mengirim beberapa pembangkit tenaga dewa alam surgawi, berusaha merebut kota Tidrain. Sisi River Eternal Imperial City juga tidak mau menunjukkan kelemahan, sama-sama mengirimkan beberapa pembangkit tenaga dewa rilem dewa untuk berurusan dengan musuh. Pertempuran itu berlangsung hingga langit berubah gelap dan bumi redup, hampir meruntuhkan kota Tidrain. Pada akhirnya, kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Selusin atas pembangkit tenaga listrik rilem di Fine Lord hampir sepenuhnya dimusnahkan. Sejak saat itu, kota Kekaisaran Anggrek yang unggul tidak berani merebut kota Tidrain lagi, tetapi menempatkan titik fokus perang di sepanjang garis lain. Dalam beberapa juta tahun ini, kota Kerajaan Anggrek yang terkemuka dan kota Kerajaan yang abadi sungai keduanya memiliki kemenangan dan kekalahan, tetapi keduanya tidak dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Karena kota-kota lain di sepanjang perbatasan lainnya semuanya sangat dalam. Setelah Ras Iblis melancarkan serangan, sangat mudah untuk menghadapi musuh dari depan dan belakang. Bahkan jika mereka sesekali bisa mengalahkan manusia, mereka akan diusir oleh taktik gelombang manusia-ras manusia juga segera. Hanya kota Tidrain ini yang pernah dilanggar, tentara Ras Iblis akan mampu mendorong maju tanpa lawan, langsung menuju River Eternal Imperial City, yang paling penting. Karena itu, bahkan setelah bertahun-tahun, Ras Iblis tidak pernah menyerah pada gagasan untuk menyerang kota Tidrain. Terbang melintasi Vien Kaling Ridge adalah langkah militer yang cerdik. Itu bisa langsung melintasi tembok selatan kota Tidrain, langsung menyerang sisi utara kota Tidrain. Berbeda dengan formasi susunan tembok kota selatan yang tak terhitung jumlahnya yang menguat, tembok kota utara tidak diragukan lagi jauh lebih lemah. Begitu pasukan tiba-tiba muncul entah dari mana dan serangan itu berhasil, kota Tidrain pasti akan dilanggar. Sepanjang jalan, Zhao Bin langsung mengenyahkan yang lain, mendesak esensi surgawi kebatas, bergegas kembali ke kota Tidrain. Cepat buka gerbang kota, buka gerbang kota dengan cepat. Aku Zhao Bin di bawah komando centurion Zhong Tao, cepat buka gerbang kota. Zhao Bin berteriak di bagian atas suaranya, menggunakan semua kekuatannya untuk berteriak di tembok kota. Berderit. Gerbang kota dibuka, Zhao Bin menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk bergegas masuk. Zhao Bin, mengapa kamu kembali sendirian? Di mana sisanya? Anda bingung dan panik, apa yang terjadi? Seorang tokoh datang untuk menyambut ketika dia berkata dengan agak sedih. Zhao Bin membeku dan berkata, centurion, hal-hal buruk, Tentara ras iblis tidak tahu metode apa dan sedang mengisi dari jurang alami Vien Kaling Ridge di sisi itu. Petik 2. Orang ini tepatnya Zhong Tao, perwira regu Ling Feng. Di bawah Zhong Tao, kekuatan Ling Feng adalah yang terkuat, prestasi militernya juga yang paling mengesankan. Dia bisa menerobos ke tahap menengah Heaven Glimpse kapan saja dan mengancam posisi perwira Zhong Tao. Karena itu, dia selalu waspada terhadap Ling Feng. Alis Zhao Tao berkerut dan dia berkata, omong kosong apa yang kamu katakan. Bagaimana ras iblis bisa datang dari sisi itu? Petik 2. Zhao Bin berkata dengan cemas, Tuan Centurion, itu benar sekali. Kami bertemu dengan lima regu ras iblis. Kapten mereka mengatakannya secara pribadi. Petik 2. Tapi Zhong Tao masih tidak percaya dan berkata, perlombaan iblis itu licik, apa yang mereka katakan, Anda percaya juga? Juga? Jika Anda semua benar-benar menemukan lima regu, bagaimana Anda melarikan diri? Petik 2. Zhao Bin tidak bisa menahan tersedak saat dia berkata, itu mungkin. Itu mungkin beberapa senior manusia yang melewati kita yang menyelamatkan kita. Lord Centurion, apa yang saya katakan benar-benar-benar? Petik 2. Melihat bahwa Zhong Tao tidak mempercayainya, Zhao Bin cemas sampai dia menyewa dengan gelisah. Dia juga tahu bahwa Zhong Tao tidak menyukai pasukan mereka. Hanya saja dia tidak berharap bahwa saat dia memasuki gerbang kota, orang yang dia temui adalah Zhong Tao. Zhong Tao mengerutkan kening dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya padamu, bagaimana ras iblis datang dari jurang alam? Berapa banyak orang yang datang? Siapa yang memimpin tim? Petik 2. Zhao Bin benar-benar pingsan, bagaimana dia tahu? Lord Centurion, Kapten sudah pergi untuk menyelidiki intel dan mungkin bisa segera kembali. Pada saat itu, dia akan memiliki informasi terperinci untuk dikirim kembali. Tetapi situasi militer sangat mendesak, masalah ini harus dilaporkan dan meminta Jenderal Agung untuk membuat keputusan akhir. Kata Zhao Bin. Tapi Zhong Tao tanpa henti dan berkata dengan marah, Zhao Bin, kamu sudah selesai atau belum? Kalian pergi untuk berpatroli dan tidak menemukan berita, dan kembali untuk berbicara sampah. Bagaimana jika ini adalah desas-desus yang sengaja disebarkan oleh iblis-iblis itu, dengan sengaja memancing kita untuk membangun pertahanan di gerbang kota utara, tetapi mereka menyerbu masuk dari gerbang kota selatan. Siapa yang akan memikul tanggung jawab ini? MN. Anda memikulnya atau saya? Petik 2. Zhao Bin benar-benar mengempis. Dia dibuat terdiam oleh Zhong Tao. Terus terang, Zhong Tao tidak mau memikul tanggung jawab ini. Lagi pula, itu bukan insiden ras iblis yang menyelinap ke Vien Kaling Rich yang belum pernah terjadi di wilayah ini sebelumnya. Oleh karena itu, saat Zhong Tao mendengarnya, dia merasa ini tidak dapat diandalkan. Lagi pula, melintasi jurang alami, hal semacam ini, terlalu fantastik. Plus, Zhong Tao bias terhadap pasukan Ling Feng untuk memulai. Dia bahkan kurang mau melaporkan masalah ini dalam keadaan di mana tidak ada bukti konklusif. Apa yang kalian semua pertengkarkan? Apa yang terjadi? Sama seperti Zhao Bin bingung apa yang harus dilakukan, suara yang menakjubkan terdengar. Saat Zhong Tao mendengar, dia buru-buru memberi hormat dan berkata, Komandan Wang, tidak banyak. Bawahan ini terlalu lalai dalam melakukan sesuatu, saya hanya menguliahi dia. Petik 2. Zhao Bin baru saja akan berbicara ketika Zhong Tao menatapnya dengan tajam. Jelas, dia mengancamnya. Komandan Wang menganggupkan kepalanya dan berkata, Men, patroli di sini selesai, kalian semua pergi ke kota selatan saat itu. Baru-baru ini, ras iblis memiliki kegiatan yang tidak biasa. Sepertinya tentara sudah selesai berkumpul dan mereka siap melancarkan serangan ke kota selatan. Petik 2. Selesai berbicara, Komandan Wang baru saja akan berbalik untuk pergi. Zhao Bin menggertakan giginya dan berteriak, Komandan, prajurit ini memiliki intel militer yang penting untuk dilaporkan. Diam, beraninya kau bersikap kurang ajar di depan Lord Commander. Petik 2. Zhong Tao tidak berpikir bahwa orang ini benar-benar berani melanggar perintahnya dan langsung melemparkan tendangan. Bagaimana mungkin Zhao Bin menjadi pasangan Zhong Tao? Dia langsung ditendang terbang olehnya dengan kaki, menyemburkan seteguk darah dengan batuk. Alis Komandan Wang berkerut dan dia berkata, apa yang terjadi? Zhong Tao baru saja akan berbicara, tetapi Zhao Bin mengabaikan luka-lukanya dan berteriak di bagian atas paru-parunya, perlombaan iblis. Ras iblis melewati parit alami Vien Kaling Ridge dan telah mengumpulkan pasukan yang hebat, ingin menyergap tiderain kota dari kota utara. Petik 2. Ekspresi Zhong Tao berubah dan dia berkata, Tuan Komandan, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Masalah ini belum diverifikasi. Petik 2. Ekspresi Komandan Wang juga berubah suram dan dia berkata dengan suara serius, persis situasinya, biarkan dia selesai. Ye Yuan dua orang membuat jalan memutar panjang dan akhirnya perlahan-lahan terbang ke tebing. Sepanjang jalan, Ling Feng punya perasaan seperti sedang bermimpi. Kekuatan heavenspan dunia-dewa dunia tidak dapat terbang sama sekali. Perasaan menggantung di udara ini luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan dapat terbang di udara suatu hari. Brother Ye yang lebih muda, ini semua benar-benar berkat Anda kali ini bahwa saya direnggut dari rahang kematian. Aku, Ling Tua, berutang budi padamu, kata Ling Feng. Huhu, Kapten Ling terlalu sopan. Anda semua membela kota tiderain sampai mati, melindungi jutaan manusia di belakang Anda, berapa banyak nyawa yang harus Anda bayar. Justru karena ada penumpahan darah Anda di medan perang bahwa orang lain dapat hidup dan bekerja dalam damai, Ye Yuan tersenyum dan berkata. Wajah Ling Feng memerah karena perkataan Ye Yuan, agak malu. Di bawah tekanan ras iblis, mereka tidak punya pilihan selain melawan. Tidak melawan adalah kematian. Adik, Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ling Feng tanpa sadar sudah mengandalkan Ye Yuan. Ye Yuan mampu dan banyak akal, berani dan teliti. Dia benar-benar memiliki rasa aman di samping Ye Yuan, satu. Sedikit senyum melintas di mulut Ye Yuan dan dia berkata, jalan kita kembali mungkin sudah terputus. Kenapa tidak? Kita memberikan dorongan ke belakang, bagaimana itu? Petik dua. Bab 1467 menyodorkan tombak ke belakang. Di kam utama pasukan ras iblis, ketika Jenderal Besar Sanklif melihat pesan itu, wajahnya tampak muram. Siu berbohong bodoh ini, untuk benar-benar gagal menangani hal kecil ini. Demi pertempuran ini hari ini, Eminen Orchid Imperial City telah mempersiapkan selama beberapa dekade. Saya mengatakan bahwa dia tidak dapat mengambil tanggung jawab yang berat ini, tetapi yang mulia tidak mau mendengarkan. Ah, membuat marah orang tua ini sampai mati. Sanklif meraung. Semua bawahan diam seperti jangkrik di musim dingin, tidak berani mengatakan apa-apa. Jenderal Agung Sanklif tiba-tiba akan bersikap bermusuhan dan pura-pura tidak mengenal teman-teman lamanya dalam kemarahannya. Jenderal Besar, sekarang setelah dimainkan seperti ini, kita hanya bisa menyerang dengan paksa. Untungnya, ekor di sana sudah ditangani dengan rapi. Tentara akan pergi dari Vienkaling Ridge tanpa henti. Pertahanan kota utara jauh lebih lemah dari kota selatan. Selama kita bisa mengikat kekuatan militer yang memadai, kita bisa menembus kota sama saja. Yang berbicara adalah penasihat militer paling dipercaya Sanklif. Pada saat ini, hanya dia yang berani berbicara. Sanklif mendengus dingin dan berkata, si bodoh ini, setelah merebut kota, ayahmu pasti akan menunjukkan padanya beberapa warna. Berikan perintah kepada tentara, segera serang kota. Pertahanan kota. Iya. Saat jenderal mendengar, mereka segera menerima pesanan dan pergi. Pada saat yang sama, di dalam Lord Manor City kota Tidrain, Komandan Wang dan Jenderal Besar Guo Changmin sedang mendengarkan laporan militer Zhao Bin. Zhao Bin menahan luka-lukanya dan menceritakan kembali apa yang dia lihat dan dengar di hutan sekali lagi, lalu diam. Guo Changmin sama mantapnya dengan gunung, tanpa suka maupun duka. Merenung sejenak setelah mendengar laporan itu, dia bertanya pada Wang Yifeng, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Wang Yifeng sudah lama merenungkannya dan segera berkata, kata-kata Zhongtau juga tidak masuk akal. Perlombaan iblis selalu licik, kami telah menderita sedikit kerugian sebelumnya juga. Tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa mereka sengaja ingin membubarkan kekuatan militer kita. Tapi, aku merasa perlu waspada. Petik 2. Mendengar ini, Zhao Bin juga menghela nafas lega. Guo Changmin perlahan berkata, masalah ini, tunggu sampai Ling Feng kembali sebelum berbicara. Jika intel itu benar, Yifeng, tentara ketiga Anda untuk sementara waktu akan mengatur pertahanan untuk kota selatan dan memperkuat pertahanan kota selatan. Petik 2. Wang Yifeng menjawab, iya. Saat itu, ada seorang bawahan yang datang untuk melaporkan lagi, jenderal besar, sekelompok besar tentara ras iblis tiba-tiba muncul di luar kota dan sudah mengepung tembok. Datang begitu cepat. Mendengar berita ini, wajah semua orang termasuk Guo Changmin semuanya berubah secara drastis. Penampilan tentara ras iblis itu terlalu tiba-tiba. Mereka tidak menerima berita sama sekali. Guo Changmin berkata dengan suara serius, ada berapa orang di sana. Bawahan itu berkata, kawanan besar dan padat, terlalu banyak untuk dihitung. Perkiraan awal tidak kurang dari 300 ribu orang, apapun yang terjadi. Petik 2. Desis. Semua orang menghirup udara dingin. Sebagai pasukan dengan skala 300 ribu orang, pertempuran seperti ini tidak terjadi dalam waktu yang lama. Sepertinya saat ini, ras iblis sudah siap. Hanya ada 80 ribu elit di kota Tidrain, tetapi ras iblis memiliki setidaknya 300 ribu orang. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang mengerikan. Lewati perintah, semua pasukan harus segera menunggu perintah untuk mempertahankan musuh dari kota. Yifeng, pasukanmu akan membagi setengah dari pasukannya dan garnison kota utara. Segera kirim orang ke kota Kangding dan minta bala bantuan. Petik 2. Meskipun Guo Changmin terkejut, dia tidak panik. Satu pesanan demi satu dikeluarkan. Vien Kalingrich, dekat tebing, si Ulai meninggalkan tim 100 orang untuk menerima tentara ras iblis yang datang dari belakang. Benar-benar melihat hantu. Saya mendengar bahwa kota kekaisaran Anggrek yang terkenal menghabiskan banyak uang untuk membuat kapal-kapal terbang ini, mentransfer lebih dari 100 keping batu magnetis surgawi dari kota-kota kekaisaran lainnya dengan tebusan raja. Awalnya berpikir bahwa kita dapat langsung menangkap kota Tidrain dengan pasukan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Saya tidak berharap untuk turun dengan kaki yang salah, untuk benar-benar terdeteksi oleh manusia. Petik 2. Kamu tidak melihat ekspresi Lord Si Ulai, itu hanya akan membunuh orang. Jika itu aku, aku juga ingin membunuh orang. Setelah Tidrain City ditangkap, Lord Si Ulai tidak bisa melepaskan penderitaan yang dikritik dan ditertawakan Lord Suncliffe. Petik 2. Aku tidak bisa mengerti sampai sekarang, hanya siapamu Feng yang mereka semua temui, untuk benar-benar tidak memiliki satupun yang lolos. Dua Kapten Ras Iblis sedang mengobrol, sangat bingung dengan bocornya Intel. Rencana awalnya mulus sebenarnya gagal total di tugas sederhana. Bagaimana tidak membuat orang tertekan? Pada saat ini, sesosok tiba-tiba berjalan keluar dan berkata dengan sedikit senyum di wajahnya, sepertinya kalian semua sangat tertarik. Kenapa tidak? Aku akan memberitahu kalian. Petik 2. Tentara-tentara jahat itu tiba-tiba terkejut, sangat takjub dengan penampilan manusia. Alis perwira itu berkerut, merasa bahwa orang ini di depan matanya agak akrab. Tiba-tiba, matanya menunjukkan ekspresi ngeri ketika dia berkata dengan tak percaya, Kamu. Kamu salah satu manusia yang melompat dari tebing. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa muncul di sini? Petik 2. Tim seratus orang ini adalah penjaga pribadi Si Ulai. Perwira ini adalah orang yang diikuti oleh Si Si Ulai sebelumnya. Jauh dari sana, dia melihat Ye Yuan dan Ling Feng melompat dari tebing, itu sebabnya dia akan merasa bahwa dia tampak akrab. Tapi ini seharusnya orang yang mati, bagaimana mungkin dia muncul di sini? Ketika yang lain mendengar kata-kata perwira itu, masing-masing dari mereka semua tampak heran. Belum pernah terdengar bahwa seseorang yang melompat dari jurang alami masih bisa hidup kembali. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, orang mati tidak perlu tahu banyak. Tatapan perwira itu berubah niat dan dia berkata dengan mencibir dingin, orang mati. Hanya orang-orang seperti Anda, Heaven Glims tahap awal. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda muncul, Anda mungkin salah. Aku, perwira ini, bukan perwira biasa. Petik 2. Aura perwira dilepaskan, meletus dengan aura yang kuat. Dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Heaven Glims tahap akhir. Perwira biasa hanya sekilas surga tingkat menengah, tetapi kekuatan penjaga pribadi Siul Lai adalah setingkat di atas prajurit biasa. Hahaha, manusia bodoh, apa kau bercanda? Kami penjaga pribadi, masing-masing bisa bertarung satu lawan sepuluh. Kamu benar-benar berani kembali untuk menyelamatkan dirimu sampai mati. Petik 2. Apakah Anda mencoba memberitahu kami bahwa Mufeng mereka semua dibunuh oleh Anda? Biarkan saya memberitahu Anda, kami kapten, siapapun yang keluar secara acak dapat membasmi regu mereka. Petik 2. Manusia memang bodoh, berpikir bahwa mereka hebat dengan sedikit kekuatan. Untuk benar-benar berani datang dan memprovokasi kita, benar-benar membuat orang mati karena tawa. Petik 2. Beberapa kapten semua mengungkapkan ekspresi menghina, menatap Ye Yuan dengan ekspresi menghina. Kekuatan para kapten ini tidak biasa. Beberapa bahkan pembangkit tenaga listrik Heaven Glims tingkat menengah. Satu tahap awal Heaven Glims menantang tim seratus orang, lebih jauh lagi, mereka bahkan elit di antara para elit, ini hanya lelucon. Ye Yuan berkata dengan dingin, semua sama saja bagiku. Mengirim Ling Feng pergi, akhirnya aku bisa melepaskan tangan dan kakiku. Petik 2. Ye Yuan perlahan mengeluarkan pedang pembasmi jahat, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Of! Kepala seorang kapten segera meledak. Bahkan esensi jahatnya tidak punya waktu untuk melarikan diri. Saat dia bergerak, itu menewaskan seorang kapten Heaven Glims tingkat menengah. Tatapan perwira itu menajam, akhirnya menyadari kehebatan Ye Yuan. Bocah ini tidak sederhana, serang bersama. Perwira itu berkata dengan sedih. Ye Yuan menyeringai dan dengan santai mengirim beberapa bintang sundering. Pu, pu, pu. Tubuh beberapa prajurit ras iblis langsung meledak, langsung dikeroyok oleh energi pedang. Satu orang dan satu pedang Ye Yuan menyapu di antara tim seratus orang ini yang mirip dengan zona tak bertuan. Semakin banyak perwira yang bertempur, semakin dia menjadi waspada. Apakah ini benar-benar seniman bela diri manusia yang lemah? Melihat jumlah tim seratus orang yang berkurang dengan cepat, hati perwira itu tenggelam ke dasar. Tiba-tiba, tatapan perwira itu berubah niat, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Ye Yuan menerobos. Bab 1468 memotong jalan Retrea. Heh, kekuatanmu memang tidak buruk, itu tidak membuat saya terlalu bosan. Sekarang, saya dapat mengirim Anda semua di jalan. Petik 2 Suara Ye Yuan terdengar samar, membunyikan lonceng pemakaman tim seratus orang ini. Hanya untuk melihat sosok Ye Yuan menjadi kabur. Mereka sebenarnya tidak bisa merasakan jejak Ye Yuan. Terlalu cepat. Ye Yuan yang berhasil menembus Heaven Glimpse tingkat menengah, kekuatannya langsung melonjak dengan margin yang besar. Para prajurit ras iblis itu awalnya masih bisa bersaing sedikit, tapi sekarang, mereka benar-benar terlalu lemah untuk berdiri dalam satu pukulan. Perwira itu tampak ngeri, bagaimana dia masih bisa peduli pada bawahannya. Sosoknya bergerak, melaju kencang ke kejauhan. Heh, bisakah kamu melarikan diri? Ye Yuan tertawa dingin, sosoknya berubah menjadi gumpalan asap ringan. Perwira itu bahkan tidak mengeluarkan jeritan dan langsung dimusnahkan. Yang lain berlari pontang-panting, tapi Ye Yuan tidak akan memberi mereka kesempatan sama sekali. Pedang menghambur seperti angin, menyapu bersih tim seratus orang ini segera. Saat itu, sebuah kapal terbang perlahan mendekat. Di kapal terbang, seseorang kebetulan melihat adegan Ye Yuan membantai tim seratus orang dan berteriak keras, apa yang kamu lakukan? Manusia, kau mencari mati. Petik 2. Aura kedatangannya sangat kuat. Dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik ras dewa-dewa asal, dia kemungkinan adalah perwira militer berpangkat tinggi. Ye Yuan menatap pihak lain dari jauh. Tiba-tiba, sedikit senyum mengejek melintas di sudut mulutnya dan dia berkata, Orang-orang yang mencari mati. Apakah kalian semua? Kemudian, di bawah semua orang di tatapan tercengang kapal terbang, Ye Yuan tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Ye Yuan sudah berdiri di tepi tebing saat ini. Satu langkah maju dan dia akan jatuh ke jurang yang alami. Apa yang dia lakukan? Apakah dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dan akan bunuh diri? Petik 2. Manusia ini bukan orang bodoh, kan? Untuk benar-benar ingin melompat dari tebing untuk bunuh diri. Petik 2. Ya ampun, hatiku agak berdebar dari menonton. Jatuh. Jatuh. Namun, kenyataannya tidak seperti yang mereka bayangkan. Ye Yuan, langkahnya diambil dengan sangat solid, mirip dengan tanah datar. Sama seperti ini, Ye Yuan menginjak udara dan datang. Semua prajurit ras iblis memiliki bola mata mereka muncul, melihat adegan ini dengan tak percaya. Orang ini benar-benar dapat menginjak udara dan terbang. Kamu pasti bercanda. Di bawah medan gravitasi yang begitu mengerikan, sebenarnya ada seseorang yang mampu terbang di udara. Tidak baik, apa, apa yang ingin dia lakukan? Petik 2. Perwira militer dewa alam asal itu tiba-tiba terkejut. Dia menemukan bahwa saat ini sepertinya bukan saatnya untuk terkejut. Ye Yuan menginjak udara dan datang, apa yang akan dia lakukan? Bunuh dia, jangan biarkan dia mendekati kapal terbang. Jangan biarkan dia mendekat ke kapal terbang. Suara petugas militer The Origin Reality Dewa mengungkapkan kelelahan karena berteriak di bagian atas suaranya dan ketakutan. Dia menggunakan semua kekuatannya dan memukul telapak tangan ke arah Ye Yuan di udara. Telapak tangan dewa asal, kekuatannya secara alami sangat menakutkan. Swosh! Sosok Ye Yuan tiba-tiba jatuh tapi langsung menghindari telapak tangan ini. Di mana dia? Kemana dia pergi? Mungkinkah? Jatuh ke kematian? Hahaha, Tuan Likong luar biasa. Bocah itu masih ingin bermain trik. Sekarang, lihat bagaimana dia bermain. Petik 2. Berderit. Suara itu belum memudar ketika getaran niat terjadi di kapal terbang dan itu sebenarnya sedikit miring. Semua iblis terhuyung-huyung seolah dipukul. Ah apa yang terjadi? Mengapa kapal terbang itu miring? Petik 2. Sial! Itu pang manusia. Dia, dia ingin membalikkan kapal terbang itu. Petik 2. Mustahil. Kapal terbang ini ditempa dengan dark gold heavy metal. Bahkan pembangkit tenaga rilem dewa asal tidak bisa mendorongnya. Bagaimana dia? Seorang seniman bela diri heaven glimpse rilem, mungkin membaliknya. Petik 2. B tolong. Aku, aku belum mau mati. Petik 2. Di kapal terbang ada teriakan keputus asaan di mana-mana. Bagi para prajurit ras jahat ini, saat ini hanyalah akhir dari dunia. Di sayap, tempat di mana kelompok tentara iblis tidak bisa melihat, sinar cahaya kemasan membanjiri tubuh Ye Yuan. Pada saat yang sama, medan kekuatan mengalir deras. Kapal terbang berat ini sebenarnya sedikit miring lagi. Hah? Ye Yuan berteriak, menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong. Kapal terbang itu langsung didorong ke sudut 90 derajat. Ah, 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 petik 2. Ceritan tragis datang satu demi satu. Setiap prajurit jahat mulai berteriak dengan panik. Saat kapal terbang miring, medan gravitasi yang mengerikan itu langsung menarik para prajurit jahat itu, jatuh ke jurang sedalam seratus ribu kaki. Tidak peduli bagaimana mereka berteriak, itu tidak berhasil. Bahkan petugas rilem dewa asal itu juga jatuh ke dalam jurang dengan cepat, menghilang dengan sangat cepat. Ye Yuan berdiri di atas kapal terbang, melihat pemandangan ini dengan dingin. Di atas jurang alami ini, Ye Yuan seperti ikan yang memasuki air, sementara tentara jahat ini seperti sekelompok bebek darat yang belum pernah ada di dalam air. Tidak peduli seberapa tinggi wilayahmu, seberapa kuat kekuatanmu, hanya ada yang mati tenggelam. Ye Yuan menunggu dengan sabar untuk sementara waktu. Benar saja, perahu terbang lain datang lagi. Kedua bang itu sangat berjauhan. Dengan kecakapan visual dari pembangkit tenaga listrik dewa alam, mereka tidak bisa melihat situasi di tepi yang berlawanan juga. Produk kapal terbang ini sangat kasar. Itu hanya dapat dikirim melalui satu arah, kemudian meluncurkan formasi arah untuk kembali, mobilitasnya sangat buruk. Selama dicegat di udara, itu hanya bisa menjadi domba yang menunggu pembantaian. Penggunaan kapal terbang semacam ini sangat sempit dan terbatas. Tanpa medan gravitasi yang kuat seperti ini, ia tidak punya tempat untuk menampilkan kemampuannya sama sekali. Selanjutnya, ras iblis ingin melemparkannya ke medan perang dan tidak punya waktu untuk berkembang dengan cermat sama sekali. Karena itu, itu menguntungkan Ye Yuan. Ye Yuan menunggu di dekat tunggul pohon untuk seekor kelinci berlari sendiri di sisi pantai. Setengah hari, dia membalik-balik lima kapal terbang. Di antara ini, hanya para ahli realiti dewa asal sebanyak tiga. Begitu mereka naik kapal terbang, mereka hanyalah anak domba yang menunggu pembantaian, tanpa kekuatan sedikitpun untuk membalas sama sekali. Begitu kapal terbang itu dimiringkan, medan gravitasi yang mengerikan akan segera menarik mereka ke dalam jurang. Wajah Si Ulai sangat suram, seluruh orangnya tampak gelisah dan gelisah. Apa yang mereka lakukan? Kenapa orang-orang di belakang belum datang? Di hutan lebat, Si Ulai meraum. Di depan adalah gerbang kota utara kota Tidrain. Mereka telah menunggu di hutan lebat selama ini, menunggu kesempatan untuk menyerang kota. Kecuali, seperti yang mereka harapkan, kota Tidrain memang memperkuat pertahanan kota utara. Pada saat ini, seorang tentara bergegas dengan kecepatan tinggi, berlutut di depan Si Ulai, dan berkata, Yang Mulia, Centurion Tonghui dan tim seratus orangnya sudah hilang. Bawahan ini menunggu sangat lama di tepi tebing, tetapi tidak ada satupun kapal terbang yang datang. Petik 2. Apakah tamu? Ekspresi Si Ulai berubah drastis saat dia berteriak dengan dingin. Bukan hanya Si Ulai, wajah para jenderal di sisinya semua putih seperti lembaran. Berita ini hanya merupakan kejutan bagi mereka. Tanpa kapal terbang, mereka setara dengan kekuatan yang terisolasi. Meskipun mereka bisa berputar-putar dari dalam hutan, hutan lebat ini tidak cocok untuk pasukan berskala besar mereka untuk maju sama sekali. Ada banyak binatang buas yang kuat di dalam hutan lebat. Begitu mereka mengagetkan kawanan binatang buas dan memulai pasang binatang buas, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Oleh karena itu, wilayah Ling Feng yang mereka semua patroli kadang-kadang bisa berlari ke regu balap setan skala kecil. Namun perjalanan besar-besaran tidak bisa dilakukan sama sekali. Kedua mata-mata itu sudah mati, mungkinkah masih ada pembangkit tenaga manusia yang berbaring di penyergapan di dekatnya. Mustahil, lebih dari 50 mil radius telah dicari, tidak ada yang lain sama sekali. Siapa yang melakukannya? Bahkan jika Tong Huai mereka semua berlari ke dalam pembangkit tenaga dewa asal, itu juga tidak mungkin bagi tidak satu orang untuk melarikan diri, kan? Petik 2. Si Ulai memeras otaknya, tetapi dia tidak bisa mencari tahu apa yang sedang terjadi, apapun yang terjadi. Bab 1469 Spiritoy Green Soul Powder Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang bawahan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Wajah Si Ulai sangat suram, tatapannya menunjukkan sedikit kekejaman ketika dia berkata dengan suara serius, kita tidak bisa menunggu lagi. Panggil seluruh pasukan, serang kota sekarang. Kami hanya memiliki satu jalan sekarang, menembus kota. Petik 2. Wajah jenderal lain juga mengungkapkan tatapan tegas ketika mereka menjawab, ya, jenderal besar. Si Ulai berkata dengan suara serius, katakan pada mereka bahwa jalan keluar kita sudah terputus. Hanya ada memotong semua cara retret agar kita bisa bertahan hidup. Petik 2. Ras Iblis memiliki temperamen brutal dan kejam. Memotong semua cara retret akan dapat memicu keberanian mereka sebagai gantinya. Tentara Ras Iblis yang terbang di atas jurang alam sekitar 30 ribu orang. Sementara pasukan manusia saat ini membela kota utara hanya beberapa ribu orang. Pertempuran ini, siapa yang akan menang atau kalah masih belum diketahui. Di tembok kota utara, Zhong Tao menatap Zhao Bin dengan wajah dingin. Bukankah kamu mengatakan bahwa Ras Iblis telah menyusup keluar kota utara? Di mana mereka, kota selatan telah bertarung sengit selama 3 hari 3 malam, banyak korban, di mana mereka? MN, Zhong Tao memberi kuliah dengan tampang galak. Ekspresi Zhao Bin sangat jelek. Dia juga tidak terlalu yakin lagi. Jika tentara Ras Iblis benar-benar menyelinap masuk, mereka seharusnya sudah lama melancarkan serangan. Situasi pertempuran di selatan kota itu sangat tragis. E mendengar bahwa Angkatan Darat Pertama memiliki banyak korban dan bahkan penunjukan militer mereka sudah dibatalkan. Tentu saja, situasi Ras Iblis bahkan lebih buruk. Dikatakan bahwa mereka telah kehilangan 70 ribu orang. Mayat berserakan di bawah kota selatan. Tetapi mengapa Kapten belum kembali sampai sekarang? Tidakkah Anda mengatakan bahwa Ling Feng pergi untuk mematah-matai situasi musuh? Jangan sampai dia menjadi pembelot. Zhong Tao berkata dengan suara dingin. Ekspresi Zhao Bin berubah dan dia berkata, tidak mungkin. Tidak mungkin Kapten akan menjadi pembelot. Petik 2. Alis Wang Yi Feng juga terjalin erat. Mungkinkah itu benar-benar rumor yang sengaja disebarkan oleh Ras Iblis? Tepat pada saat ini, seorang bawahan datang untuk melaporkan, Komandan Wang, kota selatan membuat permintaan mendesak untuk bantuan, Angkatan Darat kelima hampir benar-benar musnah. Jenderal besar meminta Anda untuk membawa jenderal yang dipenjara di kota utara dan menuju ke kota selatan untuk mendukung. Petik 2. Murid-murid Wang Yi Feng mengerut. Menarik nafas dalam-dalam, dia berkata, sudah, aku akan membawa orang sekaligus. Selesai berbicara, dia berkata dengan keras, semua jenderal mendengarkan, tentara akan segera berangkat untuk membantu kota selatan. Mendengar perintah Wang Yi Feng, kilasan sombong melintas di mata Zhong Tao. Tapi dia memandang Zhao Bin dan berkata dengan senyum dingin, memberikan informasi palsu tentang situasi militer, bertentangan dengan perwira atasanmu. Setelah pertempuran ini, saya akan melihat bagaimana beberapa dari Anda lolos dari hukuman oleh hukum militer. Petik 2. Tentara sudah lengkap, menuju ke kota selatan. Cukup banyak tentara sudah mulai turun tembok kota. Saat itu, seruan perang yang menggetarkan tiba-tiba datang dari luar kota utara. Semua orang mendapat kejutan besar dan tidak kembali ke akal sehat mereka untuk beberapa waktu. Zhong Tao memandangi tentara ras iblis dengan tatapan heran, matanya penuh rasa tidak percaya. Itu sebenarnya benar. Punggungnya meneteskan keringat dingin. Jika Jenderal Agung tidak mengambil bagian dalam pendapat Zhao Bin, kota itu akan dilanggar dalam sekejap mata sekarang. Setan tentara, itu adalah tentara iblis. Cepat, pertahankan kota. Petik 1. Di kerumunan, tidak ada ide yang berteriak juga, akhirnya menarik semua orang kembali ke kenyataan. Wang Yifeng juga menarik napas dingin. Itu sebenarnya benar. Perlombaan iblis benar-benar terbang di atas parit alami dan berputar-putar ke kota utara. Sangat dekat. Sedikit lagi dan mereka akan meninggalkan tembok kota. Setelah pasukan mereka turun tembok kota, tentara ras iblis akan dapat melompat ke atas tembok kota dalam waktu singkat. Pada saat itu, bagaimana mungkin hanya beberapa ribu orang ini menghentikan pasukan jahat. Jangan panik, semuanya kembali ke posisi semula, lepaskan panah. Petik 2. Wang Yifeng mengerahkan esensi surgawi, mengejutkan semua prajurit tiba-tiba terbangun. Panglima itu seperti jarum surgawi yang menstabilkan laut. Dengan dia melolong, pikiran semua orang segera tenang, dan tentu saja, mulai mengatur pertahanan dengan cara yang tertata dengan baik. Wash, wash, wash. Para pemanah mengambil tempat mereka. Panah tajam yang tak terhitung jumlahnya merobek udara, menembaki tentara iblis. Semua panah ini dibuat khusus. Panah membawa jimat peledak yang kuat, letalitas yang sangat kuat terhadap tentara jahat. Terlibat dalam pertempuran sengit dengan ras iblis selama periode waktu yang lama, manusia secara alami mengembangkan banyak cara untuk berurusan dengan ras iblis juga. Bang, bang, bang. Tentara iblis yang menyerang di depan segera mengalami keruntuhan. Namun, semua prajurit jahat itu tidak takut mati dan sama sekali tidak peduli tentang kematian teman-teman mereka di sekitar mereka, bergegas menuju kota dengan gila-gilaan. Melihat adegan ini, alis Wang Yifeng berkerut. Dia merasakan bahwa aura prajurit jahat ini agak tidak biasa. Sepertinya, ada perasaan menatap kematian dengan tenang di wajah. Meskipun ras iblis sengit, mereka tidak pernah menang. Mereka juga akan dilanda ketakutan dan takut akan kematian juga. Tetapi tentara jahat ini di depan mereka seperti harimau ganas yang menghancurkan bendungan, mereka semua tidak takut mati. Penembak panah raksasa, besiaplah. Ada jenderal dewa setengah langkah setengah pasukan mereka. Petik 2. Momentum siulai yang mengesankan terlalu kuat. Wang Yifeng melihatnya dengan satu lirikan dan tidak bisa membantu meningkatkan kewaspadaan. Busur silang raksasa ini diproduksi oleh master pemurnian artefak manusia. Itu mematikan sangat kuat menuju pembangkit tenaga setengah-setengah dewa surgawi juga. Meskipun pembangkit tenaga setengah-setengah dewa surgawi mampu terbang di udara, kecuali mereka tidak memiliki alternatif lain, mereka tidak akan maju ke depan. Bunuh, bunuh, bunuh. Seruan-seruan pertempuran tentara iblis mengguncang langit, bergegas di bawah tembok kota dengan sangat cepat. Siulai berteriak dengan suara dingin, Fiendragon throwing spear, tembak. Wash, wash, wash. Perlombaan iblis secara alami memiliki peralatan pengepungan skala besar juga. Mereka membawanya dengan ruang penyimpanan skala besar. Itu hanya untuk melihat satu melemparkan tombak demi satu menembak dengan keras, langsung memaku di tembok kota. Ada sebagian kecil yang terbang tepat di atas tembok kota, langsung menikam hingga mati sekelompok besar prajurit manusia. Dengan tombak lempar ini, kekuatan besar iblis itu akan bisa memanjat. Pembangkit tenaga dewa alam tidak bisa terbang, tetapi kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada manusia. Selama mereka diberi titik pivot, mereka akan bisa melompati tembok kota dengan sangat cepat. Pertempuran hebat yang tragis segera dimulai. Sementara pada saat ini, Ye Yuan saat ini berada di sebuah bukit tidak jauh dari kota, mengamati situasi seluruh pertempuran. Sepertinya sisi ini tidak bisa bertahan sampai bala bantuan datang sama sekali. Ye Yuan membuat keputusannya sendiri dengan sangat cepat. Ras iblis memang pejuang alami. Kulit mereka kasar dan daging mereka tebal. Selanjutnya, jiwa iblis mereka sangat kuat. Mereka sangat sulit dibunuh. Manusia memang sedikit lemah ketika ditempatkan di depan mereka, kata Dasles. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Untungnya, saya memiliki beberapa persiapan di sepanjang jalan. Kalau tidak, saya benar-benar bingung apa yang harus dilakukan saat ini. Petik 2 Dasles juga tersenyum dan berkata, Kamu pang, kamu benar-benar teliti dalam melakukan sesuatu. Bahkan aku juga tidak memikirkan hal-hal yang harus disiapkan untuk menghadapi ras iblis. Petik 2 Ye Yuan terkekeh dan berkata, Ini disebut kesiapan menghindari bahaya. Dalam perjalanan ke kota Tidrain, Ye Yuan berkonsultasi dengan Dasles tentang kelemahan ras iblis. Sepanjang jalan, dia memang membuat sedikit persiapan. Sekarang, itu memang berguna. Heavenly Empyrean Immortal Groove dan Emperor Li Heavenly Jiu Sang telah bertarung selama bertahun-tahun. Dia secara alami sangat menyadari kelemahan ras iblis. Untungnya, ada beberapa batu esensi surgawi yang diberikan oleh Myriad Treasure Tower di tangan Ye Yuan. Dia mengumpulkan beberapa barang bagus di sepanjang jalan di berbagai kota. Ye Yuan mengeluarkan botol kecil. Di dalam botol kecil itu penuh bubuk hijau. Hehehe, botol Spiritoy Green Soul Powder ini mungkin cukup bagi mereka untuk tersedak. Ye Yuan tersenyum dan membuka botol itu. Bubuk halus hijau zamrut itu pergi bersama angin segera, terbang ke kam utama ras iblis. Bab 1470 Korban Besar Anjing-anjing jahat datang. Fellows, petik 2. Berjuanglah bersama mereka. Jumlah ras iblis terlalu banyak. Bahkan dengan busur dan anak panah yang kuat menekan, tentara ras iblis meningkatkan tembok kota dengan sangat cepat. Setelah itu bertarung dalam jarak dekat. Begitu mereka tidak bisa mempertahankan gelombang pertama ini, garis pertahanan mereka akan benar-benar hancur. Of! Seorang prajurit manusia menembaki kapten iblis dengan tebasan, berteriak dengan gembira, mengapa anjing iblis ini begitu lemah? Sisi saya juga. Sangat lemah, satu potong dan selesai. Hahaha, sangat lemah. Memotong dengan sangat memuaskan. Petik 2. Di tembok kota terdengar seruan prajurit manusia. Ketika Wang Yifeng melihat iblis-iblis itu berlari begitu cepat, barusan, ekspresinya juga berubah drastis. Tapi dia tidak menyangka bahwa teman-teman yang naik sangat lemah. Wang Yifeng diam-diam menghela nafas lega. Kota selatan di sisi itu pasti tidak bisa diandalkan. Dia hanya bisa mengandalkan orang-orang ini untuk menjaga kota utara sekarang. Yang paling penting adalah bahwa ada tentara ras iblis di sini. Kemudian orang-orang yang dikirim ke kota kanding untuk meminta bala bantuan sudah dibuang. Mereka sudah menjadi kota yang terisolasi sekarang. Awalnya, melihat tentara jahat naik ke atas tembok kota, siulai sangat gembira di dalam hatinya. Tetapi segera, senyumnya berubah kaku di wajahnya. Karena gelombang serangan pertama ditolak dengan sangat cepat. Dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi di dunia. Kemenangan jelas terlihat. Dalam sekejap, itu berakhir dalam asap. Gelombang ini secara langsung kehilangan beberapa ribu orang. Hati siulai meneteskan darah. Dia tidak memiliki sumber pasukan untuk mengisi kembali saat ini. Satu mati kurang satu. Biaya lagi untuk saya. Isi daya dalam satu efek yang kuat. Vien Dragon Throwing Spears, terus tembak untukku. Siulai meraung. Gelombang penyerangan besar lainnya, situasinya sangat mirip dengan barusan. Gelombang besar orang jelas bergegas ke puncak tembok kota. Mereka naik dengan cepat, tetapi dikalahkan lebih cepat. Begitu mereka naik ke atas tembok kota, itu seharusnya seperti pisau panas memotong mentega. Tetapi para prajurit jahat itu semua tampak berkurang, langsung mengempis. Mata siulai menatap seperti piring lebar saat dia meraung dengan marah, siapapun yang berani mengambil langkah mundur, bunuh tanpa ampun. Petik 2. Ledakan. Siulai mengangkat tangannya dan itu adalah telapak tangan, membinasakan cukup banyak tentara jahat yang saat ini sedang berlari kembali. Para prajurit jahat itu bingung apa yang harus dilakukan dan hanya bisa berbalik dan menyerang ke arah tembok kota. Wash, wash, wash. Itu adalah putaran panah lain yang membanjiri tembok kota, meledak di tubuh para prajurit yang jahat. Yang mulia, kami tidak dapat menagih lagi. Teriak seorang komandan saat dia berlari kencang ke sisi siulai. Alis siulili berkerut dan dia berkata dengan suara serius, apa yang sedang terjadi. Komandan itu berkata dengan wajah penuh kesedihan, ini Spiritoy Green Soul Powder. Seseorang menyebarkan Spiritoy Green Soul Powder di celah angin. Petik 2. Saat siulai mendengar, ekspresinya sangat berubah dan dia berteriak dengan keras, kembalilah. Semua kembali untukku. Petik 2. Tentara-tentara jahat itu baru saja akan bergegas. Mendengar raungan siulai, mereka segera berbalik dan berlari kembali. Bola balik ini seperti berjalan anjing, tampak sangat lucu. Hahaha, Fiendox. Ayo. Petik 2. Bukankah kamu sangat ganas barusan? Ayo naik, kakek menunggumu di sini. Petik 2. Sekelompok anjing yang sangat membutuhkan, kalian semua datang. Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Petik 2. Di atas tembok kota, para prajurit manusia semua mulai berteriak dengan penuh semangat. Mengusir dua gelombang ofensif ras iblis berturut-turut, menewaskan 5 hingga 6 ribu iblis, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Sisi manusia hanya membayar harga yang sangat kecil. Meskipun mereka menang agak membingungkan, ini tidak menghalangi mental mereka yang sangat bengkak. Ekspresi siulai muram ketika dia bertanya pada komandan itu, kamu yakin itu Spiritoy Green Soul Powder? Komandan itu berkata, tentu saja. Selain itu, kemurnian Spiritoy Green Soul Powder ini sangat tinggi. Baru saja, aku hanya menghirup seteguk kecil dan hampir tidak bisa mengumpulkan esensi jahat. Petik 2. Siulai menarik nafas dingin dan berkata dengan kaget, sangat kuat. Bagaimana mungkin ada seseorang yang menangkap metode pemurnian Spiritoy Green Soul Powder di antara manusia? Petik 2. Spiritoy Green Soul Powder tidak memiliki efek pada manusia. Tetapi melawan iblis, terutama iblis berpangkat rendah, itu memiliki efek yang menakutkan. Setelah benda ini melayang bersama angin, itu akan menjadi tidak berwarna dan hambar. Bahkan menghirup sebutir bubuk juga akan membuat esensi jahat iblis tidak dapat mengerahkan, dan hanya bisa berada di tangan orang. Namun, sementara hal ini sangat sulit, bahkan dalam perlombaan iblis, sangat sedikit orang yang bisa memperbaikinya juga. Faktanya, mereka yang tahu keberadaannya juga sangat sedikit. Dia tidak berharap bahwa sebenarnya ada seseorang yang tahu bagaimana memperbaiki Spiritoy Green Soul Powder. Ini adalah berita yang menyedihkan bagi mereka. Sial, siapa itu, yang menentang kita dalam segala hal? Petik 2. Si Ulai hampir menjadi gila. Lawan takasat mata ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Pertama memotong jalan retretnya, lalu adalah Spiritoy Green Soul Powder. Orang ini masih tidak tahu berapa banyak metode. Pada titik ini, si Ulai lebih suka bertengkar dengan pihak lain. Tapi, dia sama sekali tidak tahu siapa lawannya. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang bawahan yang juga benar-benar bingung. Ekspresi si Ulai berkedip tanpa henti. Tiba-tiba, dia mengambil keputusan dan berkata dengan suara serius, seluruh pasukan, luncurkan serangan. Semua orang, tahan nafas anda dan mengisi daya dalam satu upaya yang kuat. Mereka hanya memiliki beberapa ribu orang. Selama kita bisa masuk ke dalam, Tidrain City pasti akan ditangkap. Semua komandan dewa-dewa asal menyerbu di depanku. Petik 2. Ekspresi bawahan berubah dan mereka berkata, Yang mulia, apakah anda memiliki jaminan dalam menghindari busur silang raksasa? Si Ulai berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada jaminan. Tapi terus menunggu dan kita masih mati. Lawan tersembunyi ini terlalu menakutkan. Saya merasa bahwa kita selalu dipimpin oleh hidung olehnya. Dia jelas ingin menunda kita sekarang. Kemungkinan besar, bala bantuan sudah di jalan. Petik 2. Para bawahan terkejut dengan ngeri dan berkata, Tidak mungkin. Orang-orang yang dikirim keluar kota untuk meminta bala bantuan semuanya dibuang oleh kami. Petik 2. Ekspresi Si Ulai sangat jelek ketika dia berkata, Kami tidak punya jalan keluar lagi. Tidak merebut kota, kita harus mati. Tidak bisa membuang waktu, menyerang. Iya. Di bawah perintah Si Ulai, semua komandan mengikutinya dan langsung menyerbu. Si Ulai datang ke hadapan tentara dan berteriak dengan keras, semuanya, ikuti aku. Anda tidak diizinkan mundur selangkah. Membunuh. Selesai berbicara, dia melompat, langsung terbang ke arah tembok kota. Ekspresi Wang Yifeng berubah dan dia berkata dengan tegas, Panah busur raksasa, tembak dia untukku. Swosh. Sebuah panah tajam yang menakutkan merobek-robek udara dan tiba, hampir tanpa jeda waktu. Seorang ahli yang perkasa seperti Si Ulai sudah terlambat untuk bereaksi bahkan hanya punya waktu untuk sedikit miringkan tubuhnya. Of. Si Ulai mengerang. Sebuah lubang besar langsung ditembakkan di dadanya. Wang Yifeng menghela nafas dalam hati. Jika itu bisa mengenai area vital Si Ulai, itu akan bisa merenggut nyawanya. Tapi pukulan ini sudah sangat melukai Si Ulai. Dalam waktu singkat ini, sekelompok komandan sudah melompat ke atas tembok kota. Para prajurit jahat itu mengikuti dari belakang. Tentu saja, harga yang dibayarkan juga sangat berat. Gelombang serangan ini, ras iblis memiliki kelompok besar korban lagi, dan sudah kehilangan sepertiga. Bubuk jiwa hijau spiritoi masih berlanjut. Sejumlah besar tentara jahat yang bergegas naik tembok kota jatuh lagi. Si Ulai mengabaikan luka-luka di tubuhnya, melompat, langsung terbang ke atas tembok kota. Tetapi pada saat ini, sosok diam-diam berputar ke belakang tentara ras iblis.